Apa jadinya ketika Meki wanita itu mempunyai gigi dan dapat memotong titit kalian? Tanjai! V dan kakak Dalam bahasa latin adalah V bergiki Berbagai kebudayaan memiliki cerita tentang wanita yang memiliki V bergiki atau Meki bergiki Seperti dalam film Ted yang menceritakan seorang gadis cantik yang mengalami V bergiki Ya, atau Meki bergiki Dengan begitu, setiap ada pria yang ingin mencerot dengannya Pasti hendunya langsung copot ataupun terpotong Wow, gimana? Udah penasaran belum? Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang bermain air di dalam kolam renang balon Laki-laki yang bernama Brian ini ternyata tidak mau memiliki ibu dan adik diri Namun karena ayahnya membutuhkan sosok seorang istri Dengan begitu, Brian harus menerimanya dengan terpaksa Begitu juga dengan adiknya yang sangat lucu bernama Don Harus menerima kenyataan bahwa ia memiliki penyakit yang menyeramkan Terlihat saat Don masih kecil, waktu itu Brian julid kepadanya dengan memasukkan jari terunjuknya ke lubang anu adiknya Namun, lihat apa yang terjadi Brian teriak sakitan karena jarinya itu hampir buntung Dan kejadian itu orang tuanya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Don Beberapa tahun kemudian, Don sudah beranjak dewasa Ia menjadi pribadi yang baik Saat itu, ia ikut bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama The Promise Sebuah grup yang sangat konsen terhadap perawanan Don sering menjadi pembicara dalam komunitas itu Dan harus memegang janji untuk tetap perawan sebelum menikah Ada yang terjadi dari video musik Berbagi dengan ibu anak-anak-anak-anak Ya 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 Saat Daun mengobrol dengan temannya Ia menceritakan kalau ibunya sedang sakit Tiba-tiba seorang pria menghampirinya Dan pria itu merupakan salah satu anggota dalam komunitasnya juga Ia bernama Toby Cop Akhirnya, mereka berkenalan Dan lihat saja Sepertinya tatapan dari pria itu seperti ada yang berbeda Hmm Jangan bilang jatuh cinta pada pandangan pertama ya Oke Setelah itu lanjut Daun pun pulang dengan sepeda goesnya Gadis itu menghampiri ibunya Namanya juga orang tua Kadang selalu rentan dengan segala penyakitnya Ya seperti ibunya Daun Yang sudah mulai sakit-sakitan Esok paginya Daun pergi ke sekolah Sepertinya Ia sangat populer Mungkin karena mereka tahu kalau Daun masih berawan Suatu ketika saat pelajaran sedang dimulai Di sebuah buku itu ada sebuah gambar yang ditutupi oleh stiker Katanya gambar itu tidak bisa diperlihatkan Karena gambarnya terlalu jelas Dan anak-anak pun tidak memperdulikannya Singkat cerita Sepulang sekolah Daun dan teman-temannya pergi ke sebuah hutang Di dalam hutan itu ada danau kecil yang indah Karena saat itu mereka tidak membawa baju ganti Mereka pun tidak bisa menikmati kesegaran danaunya Akhirnya Daun dan Toby mojok eh tapi hanya untuk mengobrol Dan dari situ mereka menjadi lebih dekat Asik Katanya Daun akan selalu menunggu sampai menikah Begitupun juga dengan Toby Katanya ia juga masih berjaka Walaupun setengah tahun yang lalu pernah melakukan hal yang salah Salahnya apa? Ya gue gak tahu karena tidak dijeritakan dalam film ini Ya jelas Daun mencoba menguatkan atas kejadian dulu Saat hujan deras diseterai dengan geludus yang bergeledek Seperti yang kita rasakan saat ini Memang cocok untuk Ya tahulah kalian sendiri Sama seperti Daun Yang tiba-tiba merasa bergairah Ia mulai menarik selimutnya ke bawah Perlahan sambil membayangkan sosok Toby di hadapannya Daun begitu menikmatinya Baru saja mau masuk Eh tiba-tiba bayangan hewan itu menghentikan anunya Daun pun langsung sadar Kalau dia harus menjaga keperawanannya Scene berpindah Brian yang sudah hidup menjadi seorang pria gabut Kini hidupnya makin tidak ada tujuan Ia selalu membawa wanita ke kamarnya Di sisi lain Saat Daun sedang sibuk dengan bukunya Di kamar kakaknya itu terdengar suara percakapan yang mengasihkan Brian mengatakan Ia suka pantatnya Katanya Dan Daun pun merasa tercengang mendengar semua itu Esok harinya Tiba-tiba Daun sudah ada di hutan itu Dan HP antiknya Ia menelpon Toby dan mengatakan Kalau ia ingin bertemu Dengan gercepnya Toby pun datang Awalnya panik Tetapi ternyata Daun memberitahunya Kalau ia membawa baju renang Dan membuat hati Toby terpesona Terpesona Aku terpesona Ya Tentu mereka langsung mengganti pakaiannya Karena bukan di kolam renang Jadi tidak ada toilet Mereka pun ganti baju di balik pohon Tapi tenang saja Karena pohonnya besar Dengan baju renangnya Daun terlihat begitu bohai Dan Toby pun memujinya Dengan mengatakan Kalau ia sangat cantik Uh Gombal buahnya pangsat Tak mau menunggu lama Daun langsung terjun Dan kemudian disusul oleh Toby Ternyata Mereka berenang berdua guys Eh Aura-aura gairanya mulai terlihat Namun Daun masih berpegang teguh Pada prinsipnya Karena merasa kedinginan Daun naik ke goa Untuk menghilangkan dinginnya Eh Ternyata Toby mencoba modus Alala krokodil Katanya Ia juga kedinginan Dan langsung menghampiri Daun Yuhuu Dapat banyak nih Belum juga mulai Daun memilih Untuk pergi dari tempat itu Tidak sebenarnya itu Karena Toby sudah terlanjur ingin Akhirnya Toby pun melakukan Dengan cara paksa Sampai akhirnya Kepala Daun terbentur Dan kesakitan Justru dengan begitu Toby bisa melakukan Kesempatannya Oh Lihat apa yang terjadi Toby menangis kesakitan Karena anunya hilang Oh my god Toby makanya Jangan akal bro Daun pun ketakutan Dan benar-benar Shock atas kejadian ini Namun ia harus meninggalkan tempat itu Dan berusaha untuk Tidak melihat batangnya Karena batang itu tergeletap Dan ngerinya Tiba-tiba matok Kan gak lucu Sesampainya di rumah Daun membersihkan dirinya Meskipun penuh dengan penyesalan Namun itu sudah terjadi Sepertinya Ia semakin yakin Kalau anunya ada anuan Esok harinya Daun pun harus mengisi acara Di komunitasnya Namun atas kejadian kemarin Membuatnya merasa Melanggar kesucian Sepuluh sesuai janjinya Padahal Semua pesertanya Sangat terpresiasi Kepadanya Ia pun mencoba menjelaskan Apa yang terjadi pada dirinya Namun semuanya Sudah terlanjur Dan Daun pun Harus meninggalkan Apa yang sudah ia jaga selama ini Singkat cerita Daun kembali datang Ke hutan itu Dan disana Hanya ada mobil milik Toby Ia pun mencoba Mengecek ke gua Dimana saat ia Bersama Toby Dan lihat saja Batang itu masih ada Bahkan Sudah dikerumuni Semut kerangkang Daun hanya bisa Berteriak melihat semuanya Akhirnya Daun pun pergi Ke suatu tempat Yang begitu tinggi Bukan untuk Bulu diri Namun Dengan penyesalan Ia membuang Cincin kesuciannya Sesampainya di rumah Daun mencoba Membuka stiker Yang ada di bukunya Saat itu Ternyata Dibalik stiker itu Adalah sebuah gambar Yang mengarah kepada Seperti apa yang dialaminya Setelah melihat semua itu Daun mencari tahu Tentang penyakitnya Ia langsung pergi ke dokter Tetapi dokternya Malah seorang lelaki Awalnya Dokter itu Menanyakan Apakah Daun Pernah melakukan ngeheu Dan jawabannya Daun adalah Ia Kemudian dokter itu Akan mengetes Kelenturannya Dan lihat tangannya Ia baluri dengan jeli Dan kemudian Ia masuk ke dalam Lubang anunya Daun Ekspresi Daun Begitu kesakitan Namun ia mencoba tenang Yang ternyata Daun masih seperti perawan Ia sangat rapat Dengan begitu Teriakan itu semakin kencang Dan sampai akhirnya Karena kenakalannya Dokter itu harus kehilangan Jari-jari tangannya Dengan rasa ketakutan Daun meninggalkan tempat itu Di sisi lain Polisi dan tim keamanan Mencari keberadaan Toby di hutan Daun menyaksikan Ditemukannya jasad Toby Akhirnya Toby dibawa ke rumah sakit Dan dokter pun masih kebingungan Dengan sesuatu yang ditemukan Di anunya Toby Karena tak kuat Kenyataannya Ia pun pulang ke rumah Dan memanggil ibunya Namun Ibunya sudah tergeletak Dan tidak bernafas lagi Namun saat itu Daun mendatangi rumah Seorang pria Pria itu adalah orang Yang pernah nakalin si Daun Mungkin saat itu Dia merasa tidak Penyakit siapapun Dan datang untuk Membicarakan masalah Yang dialaminya Bilangnya mau ke kantor polisi Namun mereka malah terbawa Oleh suasana Dan ingin membuktikan Kebenaran tentang V dentata Miko menenangkan Daun Dan menyuruhnya Untuk mandi Agar lebih tenang Katanya Selesai mandi Miko sudah menyiapkan Semuanya Untuk mereka berkencan Dengan handuk Yang dipakai Daun Ia menikmati Kebersamaannya Dan lelaki itu Sesampai akhirnya Mereka berjumbu Karena tidak ingin Terjadi sesuatu Miko pun menggunakan Pelindung untuk Ngehew Awalnya Daun melarangnya Karena ia tahu Ada sesuatu Yang menggigitnya Namun Miko Percaya Kalau itu Tidak akan terjadi Akhirnya Mereka pun Ngehew Kesokan harinya Saat Daun Ingin pergi Ke kantor polisi Ia masih Digodain Miko Dan Miko Ingin ngehew lagi Gile gak tuh Namun Kali ini Berbeda Dari yang semalam Karena saat itu Daun tahu Tentang Taruhan Miko Dan temannya Untuk mendapatkan Kesuciannya Karena tidak tahu Harus berbuat apa lagi Akhirnya Ia menemui kakak dirinya Untuk menyampaikan Dendamnya saat itu Daun mencoba Berpakaian menarik Dan menghampiri Bran Di kamarnya Siapa yang tidak tergoda Dengan kebahayanya Bran pun menerima Ajakan Daun Untuk ngehew Awalnya Bran pun ketakutan Kalau nanti Batangnya putus Namun dengan disaksikan Anjing peliharanya Mereka pun menikmatinya Pertama-tama Masih aman-aman aja tuh Namun tak lama kemudian Oh oh Batang Bran sudah terputus Dan digikit oleh Anjing peliharaannya Akhirnya Bran mengalami Kejadian tragis Dalam hidupnya Semuanya sudah hilang Kehilangan Toby Ibunya Dan ayahnya Namun Dendamnya tersampaikan Pada keatirinya itu Setelah semua itu terjadi Daun pun meninggalkan Kampung halamannya itu Yang sudah membasarkannya Kini ia memilih hidup Sebatang kara Karena Tidak ingin ada korban selanjutnya Dan film pun Selesai Nah itulah tadi Ulasan filmnya Memang agak ngilu-ngilu Gimana gitu Namun Dibalik V dan Tata Ia bisa terlindung dari Orang-orang yang Berniat jahat Kepadanya Buat kalian Hati-hati saja Jika ingin ngecrot Jangan sampai Anu kalian digigit juga Nanti Didik kalian hilang Ya perlu kalian tahu Kalipun itu Sudara diri kalian Jangan pernah Membencinya Apalagi Menyakitinya Sosok Bran Di film ini Digambarkan dengan Sangat kejam Karena Saat ibu dirinya Sedang sekarat Ia malah Asing ngecrot Itu yang membuat Don melakukan sesuatu Pada kakak dirinya Namun Jangan ditiru ya guys Karena tidak baik ya Oke Sampai disini Dulu review film kali ini Semoga kalian terhibur Didit super Hehehe Sampai jumpa